Intro Ya akhirnya dateng juga nih smartwatch terbaru seri Eagle Langsung aja kita open box Ini dia Eagle Tempo 3 Tapi ada stylenya guys Kalau dari desain kemasannya sendiri Mirip seperti Eagle Tempo 3 yang kemarin ya Untuk di bagian belakang dia ada fitur-fitur dan spesifikasinya Ya untuk dalemannya juga mirip-mirip ya penempatannya Dia dapet kabel charger magnet dengan 2 pin Masih sama Lalu disini kita lihat dia ada kartu garansi Dan juga ini dapet voucher gratis 10 ribu guys Kemudian disini ada user manual Dia memakai aplikasinya appnya ini masih sama David Bisa download di playstore dan di appstore Eagle Tempo 3 style ini dijual harganya sekitar 429 ribuan Dan harga ini sewaktu-waktu dia bisa berubah ya guys Dia sudah bergaransi 1 tahun di Indonesia Oke mantep 400 ribu bergaransi itu mantep guys Link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi bisa dicek Wow untuk desainnya sendiri ini saya suka banget ya Model round screen Ya bulat gitu guys maksudnya Saya tahu kalian pasti suka yang bulat-bulat ya kan Dan kalau kita perhatikan di bagian pinggirnya ini dia ada 2 tombol fisik ya Yang bagian tengahnya ini agak ngejendol gini Jadi seperti ada perantara di antara kedua tombolnya guys Sebelum saya nyalakan ini saya kasih saran dan info ya Kalau bisa smartwatch baru itu lebih baik di charge dulu guys Jadi untuk mengetahui seberapa banyak isi daya baterainya ya Ya tampilannya dia seperti ini sudah menyala ya Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 210mAh Tertulisnya battery life bisa sampai sekitar 5-7 hari ya Ya sekitar semingguan Kalau yang tempo 3 kemarin kan itu 200mAh Sedangkan tempo 2 itu 180mAh Naiknya gak terlalu banyak sih ya Cukup lumayan sih Untuk tampilan awal tempo 3 style ini watch face-nya seperti ini Ukuran displaynya 1,32 inch Dengan resolusinya yang menurut saya lumayan guys 360x360 pixel Masih menggunakan panelnya HD screen Sedangkan yang tempo 3 kemarin kan itu Pixelnya 240px ya 240x280px Jadi dia ada peningkatan Untuk UI-nya ini dia melingkar gini ya Jadi seperti di Max 5 gitu guys Keren sih Saya lebih suka yang model UI seperti ini ya Ketika di puter-puter gini Berasa ada getaran feedbacknya gitu guys Dia ada 2 pilihan UI ya Di bagian tombol ini fungsinya yang atas Dia untuk kembali atau back Sedangkan yang bawah ini untuk back juga sih Dan power on off Dari tadi ini saya pegang-pegang SmartOS ini berasanya cukup ringan guys Ini saya coba timbang Beratnya cuma 49 gram Lebih dikit Tidak sampai 50 gram Oke langsung aja kita lihat Untuk ke fitur-fiturnya Di slide ke bawah Tampilan menu shortcutnya Seperti ini ya Di sini kita bisa sentuh Dan setting brightnessnya Dengan di slide aja guys Tanpa harus masuk ke dalam setting lagi Di setting kita lihat Dia ada fitur seperti stopwatch Alarm Timer Dan kita lihat di sini Ya tampilan menu view nya Dia ada 2 kan Seperti yang tadi saya bilang Grid dan List Device name nya Dia menggunakan tempo 3 style ya Jadi cukup mudah untuk dicari Nanti di bluetooth smartphone Kelebihannya dari SmartOS Eagle ini Saya sukanya ketika layar redup Kita cuma tap sekali aja Dia langsung menyala Atau hidup kembali Jadi tanpa harus menggunakan Tombol ya Kalau kita slide ke atas ini Untuk memunculkan notifikasi masuk Dan di slide ke kiri ini Untuk melihat menu pintas Seperti ini Kita lihat untuk pemutar musiknya Ini fiturnya cukup komplit ya Dia ada pengatur suara juga Besar kecilnya Play, pause, next, and preview Seperti yang tadi saya bilang Saya suka dengan menu view nya Yang seperti ini ya Yang melingkar Jadi ketika kita mau pilih menu Tinggal kita sentuh Bagian yang mau kita pilih Langsung nanti dia berputar sendiri Seperti meja makan gitu guys Dia bisa meminum untuk kita Dan kita lihat Di bagian fitur kesehatannya Tidak ketinggalan kita tes satu-satu Yang pertama heart rate monitor Untuk heart rate nya sendiri Dia berjalan otomatis ya Kita cocokkan Di sini kita lihat Ya mirip-mirip Ya hampir mendekati lah Kira-kira seperti itu guys Kemudian kita tes juga Untuk bagian SPO2 Atau blood oxygen Dia tidak berjalan dinamis Hanya berhenti saja Di sini juga kita lihat Untuk fitur lainnya Dia ada remote camera Ya shutter ya Kemudian breathe Game Tidak ketinggalan dia ada game nih guys Kemudian fitur kesehatan lainnya nih Hampir ketinggalan Dia terpisah ya Dia ada di menu pintas Ini temperatur Suhu tubuh Dia juga ini berjalan secara dinamis Atau berkelanjutan ya Di mode training Atau mode olahraga Ini tersedia Ada tujuh pilihan fitur olahraga Tampilannya Dia seperti ini Ada timer penghitung mundur ya Dan kalau kita slide Ke sebelah-sebelahnya Ini tidak bisa untuk menampilkan Pemutar musik Di game kita lihat Dia ada dua pilihan game ya Seperti ini Lumayan lah Untuk hiburan Ini saya coba tes pakai Kelangan saya yang ukuran lingkarnya Ini 16 cm Bagian strap Berasa sih agak lebar ya Nanti kita ukur Untuk di bagian ketebalannya sendiri Menurut saya cukup tipis Nanti kita ukur juga Di bagian raise to wake Berjalan dengan baik Walaupun memang Saya berasa sih agak lambat ya Untuk koneksinya Untuk diameternya sendiri Saya lihat Agak besar sih Ini saya coba ukur Untuk diameter case Case nya adalah 46 mm lebih Bagian tinggi case nya Ini saya ukur Dari look to look Sekitar 53 mm lebih Dan ketebalannya Cukup tipis Hanya 10 mm lebih Tidak sampai 11 mm Di bagian quick release Kita lihat Dia ada di sebelah kanan Dan cukup mudah Untuk buka pasangnya Saya ukur Dia lebar strap nya 22 mm Bisa diganti-ganti Dengan model strap lainnya Untuk di bagian back case nya Ini kita lihat Menggunakan plastik ya Di tengahnya ada Hard fret sensor Dengan 3 titik sensor Juga ada plat besi Untuk temperatur suhu Bodi materialnya Ini menurut saya Cukup solid Walaupun memang Dia agak glossy Hitamnya Tidak doff Menggunakan materialnya Dari alloy Logam ya Mantep Untuk waterproof nya Sendiri IP67 Untuk watch face nya Ini hampir ketinggalan Kita lihat Sentuh dan tahan Dia ada 5 pilihan Tampilan watch face Dan yang saya suka Tampilan analog nya Oke Jarum detik nya Nyapu Seperti yang di instagram Saya pernah sampaikan Makanya Follow dong instagram saya Fredius Kita lihat untuk di bagian Aplikasinya lagi Dia menggunakan David Disini di bagian tengahnya nih Watch face nya kita bisa Sunting Atau custom ya Edit gitu guys Maksudnya Dan kita pilih yang paling bawah Ini untuk masuk ke Tampilan watch face tambahannya Disini banyak sekali guys Analog dan digital Kita bisa pilih Sesuka hati Gratis Tanpa bayar Dia menyediakan 100 lebih Pilihan watch face Tertulis di deskripsi nya ya Screen time out Disini kita lihat ya Dia bisa 20 detik Atau 20 second Lumayan lama nih Menurut saya Disini juga tersedia Bahasa lainnya ya Banyak pilihan bahasa Yang bisa kita gunakan Saya tes untuk Tampilan notifikasi Pesan masuk Ini SMS ya Seperti ini tampilannya Karakter phone nya Seperti ini Dan dia hanya bisa Membaca pesan singkat Tidak bisa full karakter Telepon masuknya Tampilan notifikasi Seperti ini Bisa membaca Nama pemanggil Tanpa nomor juga Disini kita bisa Reject Dan mute Untuk notifikasi Whatsapp masuk Kita bisa lihat Dan membaca Memang sih Tidak terlalu banyak karakter Cuma lumayan sih Segini menurut saya Ya namanya juga Notifikasi pesan singkat Ya Smartwatch dengan harga 400 ribuan Bergaransi 1 tahun Dengan build quality Yang cukup solid Watch face nya banyak Dan fitur kesehatan Yang lumayan oke Serta untuk watch face Yang saya suka ini Di bagian Jam detik nya Ini analog nya Dia menyapu ya Keren seperti Automatic watch gitu guys Oke guys Sekiranya segini dulu Yang bisa saya sampaikan Share dari Egal Tempo 3 Style Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Share buat ke teman-teman kalian Yang ingin membeli Egal Tempo 3 Style ini Saya Freddy Thanks for watching And see you next My video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton